Intro Halo apa kabar pemirsa senang sekali saya Wiki Adrian Kembali menjumpai anda dalam program market review program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia Demi kami dapat anda sasikan di www.idxchannel.com dan inilah market review selengkapnya Ombudsman Republik Indonesia meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengelar rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor beras Alokasi impor diharapkan hanya diputuskan setelah melihat realisasi pengadaan dalam negeri bulog sampai dengan Mei tahun 2021 Polemik wacana importasi beras terus berlanjut Kini Ombudsman Republik Indonesia giliran angkat bicara Ombudsman RI meminta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengelar rapat koordinasi terbatas untuk menunda keputusan impor beras Alokasi impor diharapkan hanya diputuskan setelah melihat realisasi pengadaan dalam negeri bulog sampai Mei 2021 Keputusan impor beras temuan awal oleh Ombudsman RI menunjukkan polemik yang mengiringi rencana impor beras Tak lepas dari belum sinkronnya kebijakan pengadaan beras perum bulog dan penyalurannya Terbatasnya kanal penyaluran tersebut mempengaruhi realisasi pengadaan perum bulog Sementara itu dalam penjelasan kepada Komisi 6 DPR RI, Menteri Pedagangan Muhammad Nulfi mengatakan Jadangan beras pemerintah atau CPP bulog dengan kualitas bagus hanya berada di kisaran 500 ribu ton Menurut Nulfi, hal tersebut bisa memicu spekulasi harga yang mempengaruhi stabilitas beras Salah satu opsi untuk mengamankan stok bulog ialah dengan lewat pengadaan luar negeri Berbagi sumber untuk IDX Channel Untuk membahas tema kita di paruh pertama di Market Review mengenai polemik impor beras 1 juta ton Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Sutarto Alimuso, Ketua Umum DPP Perpadi atau Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia dan juga Prof. Dwi Andreas, Pengamat Pertanian IPB Apa kabar Bapak-Bapak? Assalamualaikum, selamat pagi Assalamualaikum, selamat pagi Salam, selamat pagi Salam sehat semuanya, terima kasih sudah bergabung di Market Review Saya ke Prof. Dwi Terlebih Dahur Prof. Terkait dengan keriungan yang terjadi sebetulnya mengenai polemik impor beras 1 juta ton ini Yang terjadi apakah hanya simpang siur data antara kementerian dan lembaga atau sebetulnya permasalahannya lebih kompleks dari itu? Iya, saya kira yang pertama memang terkait dengan data ya Saya kurang tahu persis bagaimana keputusan ini diambil yang timingnya sama sekali tidak tepat Kenapa timingnya tidak tepat? Biasanya keputusan-keputusan semacam ini itu diambil sekitar bulan Juli-Agustus ketika kita sudah mendapatkan data yang relatif pasti berapa potensi produksi di tahun 2021 ini Lalu ketika justru harga gas gas terus mengalami penurunan sebagaimana Pak Tarto, kami juga di jaringan TANI di Asosiasi Bank Pendidikan Teknologi TANI Indonesia di 89 Kabupaten sehingga kami mengamati terus bagaimana pergerakan harga gabah setiap bulan kami melakukan survei itu turun terus Mas dari bulan September 4.800 ini untuk si sentra produksi di Desember sudah 4.263 Februari sudah di bawah 4.000 di 3.995 ini menunjukkan apa? ini anomali karena apa? harga gabah maupun beras biasanya di akhir tahun terus mengalami peningkatan mengapa mengalami peningkatan? ya karena tidak ada petani yang panen atau panenya sangat sedikit sehingga harga beras maupun gabah meningkat lalu kemudian tiba-tiba mendadak di awal Maret ini tiba-tiba muncul keputusan impor sehingga harga semakin jatuh ke bawah di bulan Maret saat ini survei sedang kami lakukan itu rata-rata di angka 3.600 ini amat sangat rendah barusan saja jaringan TANI kami di Jawa Timur ini melakukan kajian terkait dengan berapa kerugian yang diterima petani itu per hitarnya 2,7 juta per hitar jadi itu data yang ada di kami di jaringan TANI kami lalu bagaimana data resmi yang dikeluarkan pemerintah kita tahu persis bahwa BPS sudah mengeluarkan estimasi produksi untuk kuartal pertama dan meningkat sangat besar 26,9 persen peningkatannya dibanding tahun lalu lalu stok beras nasional per Maret saja sudah 9,4 juta ton bagaimana logikanya tiba-tiba dalam kondisi surplus seperti ini dalam kondisi ketika petani panen raya tiba-tiba muncul keputusan impor beras jadi ini yang menjadi masalah besar bagi kami dalam arti kalau disini saya mewakili seluruh-selur tani kami saya ke Pak Sutarto Pak Sutarto mengenai dinamika yang kemudian ada temuannya di lapangan seperti apa sih kalau dilihat dari ketersediaan beras dan juga salah satu pertimbangannya adalah mengapa kemudian pemerintah memutuskan ataupun kementerian perdagangan memutuskan untuk melakukan importasi beras 1 juta ton adalah karena untuk memenuhi CBP ataupun mungkin cadangan beras pemerintah yang ada di bolok yang katanya menurut kemendak di bawah 1 juta ton dan ini memerlukan importasi dengan segera terlebih di masa pandemi di lapangan yang terbaca seperti apa Pak Sutarto? Ya, terima kasih tadi Pak Profesor Andriah sudah menyampaikan bahwa situasi lapangan saat ini sedang panen raya kemudian berdasarkan perkiraan BPS juga kita akan surplus bahkan sampai dengan bulan April nanti itu surplus kita produksi kita lebih dari 14 juta ton sehingga surplusnya akan mencapai lebih atau sekitar 4 juta ton artinya ada surplus di sana belum nanti panen berikutnya Mei dan seterusnya jadi kalau kita melihat di lapangan dan ini memang juga sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri baik Menteri Pertanian Menteri Perdagangan dan Komisi Empat itu sudah saya sampaikan situasi di lapangan saat ini maksud saya kira-kira sekitar sebulan yang lalu itu turunnya harga gambah dan beras itu cukup drastis jadi tadi disebutkan sudah sampai di bawah 4 ribu karena apa? karena bulan Februari itu sudah memasuki panen dan bulan Februari pun sudah surplus kita hitungan kita surplusnya sekitar 1,5 juta ton untuk bulan bulan Februari yang lalu jadi ini situasinya jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya artinya bulan bulan Februari pun sudah panen sehingga terjadilah harga jatuh harga jatuh memang ada sebab yang pertama pasti karena memang pertama adanya apa curah hujan yang tinggi sehingga kualitas gambah memang turun karena kadar airnya dan sebagainya yang kedua memang panen raya nah waktu panen mulai panen raya dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dan saya kira ini sangat penting penyerapan pemerintah belum berjalan secara intensif jadi tiga hal ini yang yang tentunya harus kita menjadi perhatian kita bersama agar betul-betul petani kita tetap bergairah yang kedua penggilingan padi juga supaya memiliki pasar karena hari-hari ini sejak terjadi pandemi ada kelesuan pasar pasar umum maksud saya pasar beras umum kenapa? karena memang permintaan masyarakat terhadap beras menurun mungkin karena situasi pandemi mereka banyak yang kesulitan ekonomi dan sebagainya jadi ini yang situasi di lapangan dan bahkan saya baru saja melihat di daerah yang paling dekat di sekitar Banten saya keliling ke Banten kemudian saya juga ke daerah Bekasi Kerawang saya melihat bahwa memang situasi sekarang itu memang sedang panen dan mereka di penggilingan ini sudah numpuk gabah dan bahkan menurut laporan dari anggota kami itu kira-kira minggu-minggu lalu itu ada sekitar 1,9 juta ton setara beras itu ada di penggilingan artinya Anda sendiri tidak melihat urgensi mengapa akhirnya Indonesia harus melakukan importasi beras yang volumenya 1 juta ton ini ya Pak Sultarto oke mengenai data yang sudah disampaikan oleh BPS itu waktu ya masalah waktu data yang sudah disampaikan oleh BPS dan juga Kementerian Pertanian mengenai surplus beras nasional mengapa kemudian ini akhirnya dalam tanda kutip tidak terbaca oleh Kementerian Perdagangan sehingga pada bulan Maret diputuskan akan melakukan importasi ada apa di balik ini kita kemudian akan bahas usah jadah berikut ini dan pemirsa tetap di market review usah jadah kami akan segera kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati